Harald Hardrada, raja viking terakhir dan pejuang terhebat di masanya. Harald Hardrada disebut-sebut sebagai pemimpin terakhir viking. Ia adalah raja sekaligus prajurit terhebat yang menakutkan. Viking terkenal dengan pemimpin serta prajuritnya yang berani dan menakutkan. Sebut saja Ragnar Lobrok, Eric Haraldson, atau Eric Simerah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan raja viking terhebat di masanya, Harald Hardrada. Harald Hardrada adalah raja viking yang terakhir. Ia adalah raja sekaligus prajurit terhebat yang menakutkan. Di masanya, raja Harald Hardrada yang perkasa adalah pejuang yang paling ditakuti di dunia. Pria luar biasa ini menjalani kehidupan yang penuh petualangan. Keberanian dan keterampilan tempurnya membuatnya menjadi komandan militer di pengawal Farangia dan Kivanrus. Harald bertarung dalam pertempuran paling mematikan. Ia kerap melakukan perjalanan ke negeri yang jauh dan dia bertemu dengan banyak orang penting. Hardrada menghabiskan seluruh hidupnya sebagai prajurit profesional. Dalam cerita rakyat Islandia, viking Hardrada digambarkan sebagai pahlawan besar. Namun, dibalik semua legenda kuno itu, ia adalah sosok yang sangat kompleks, karismatik, berani, dan banyak akal. Kisah Harald Hardrada Kisah paling komprehensif tentang kehidupan Raja Harald Hardrada dapat ditemukan dalam koleksi cerita rakyat Raja-Raja Norwegia abad ke-13. Pendeta Jerman Adam dari Bremen juga mencatatkan beberapa ekspedisi Raja Hardrada. Ia mencatatkan tentang keterampilan militer viking yang hebat dan reputasi sang raja yang suka berperang. Adam menyebut Hardrada sebagai petir dari utara, tulis Ellen Lloyd di laman Ancient Pages. Lahir dengan nama Harald Sigurdsson di Ringerike, Norwegia. Pada 2015, ia adalah anak dari Sigurdsir dan Astagut Bransdatter. Sigurdsir adalah Raja Ringerike dan salah satu kepala suku terkaya di Uplans, wilayah di utara Oslo. Setelah kematian ayahnya, Harald diberi gelar Hardrada, yang artinya penguasa yang keras. Dari pernikahan pertamanya, Astagut Bransdatter juga merupakan ibu dari Raja Olaf Haraldsson dari Norwegia. Hardrada sangat mengagumi saudara tirinya, Raja Olaf. Ia menyaksikan kematian sang kakak di pertempuran. Peristiwa ini sangat penting bagi takdir pribadi Hardrada dan mengubah hidupnya. Hardrada setia kepada saudara tirinya sampai akhir hayatnya. Harald Hardrada bertarung dalam pertempuran Stiklestad di usia 15 tahun. Ketika berusia 15 tahun, Hardrada terlibat dalam pertempuran pertamanya di bawah Komando Raja Olaf. Heimskring Lakarias Norris Sturlusen menggambarkan apa yang terjadi selama Perang Stiklestad, bisa dikatakan jika ini adalah awal dari perjalanan militer Viking Hardrada. Pada 1028, terjadi pemberontakan yang membuat Raja Olaf kehilangan tahta di Norwegia. Lawannya saat itu adalah Knat Yang Agung, Raja Denmark Inggris yang merupakan penguasa salah satu kerajaan Nordik terbesar. Raja Olaf, yang telah dibaptis, melakukan yang terbaik untuk mengubah Norwegia menjadi Kristen. Dia juga menghidupkan kembali dan merevisi Undang-Undang Harald Fairhair, Raja yang menyatukan Norwegia pada tahun 872 Masehi. Dia juga menegaskan pengaruhnya di koloni Atlantik Utara. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Olaf membuat banyak perubahan penting di kerajaan Norwegia. Namun Knat Yang Agung punya rencana lain, dia ingin merebut kembali tahta Norwegia dan Raja Olaf pun terpaksa diasingkan. Dua tahun kemudian, pada 1030, Raja Olaf kembali ke Norwegia dengan kekuatan lebih 1.400 orang prajurit beserta Hardrada dengan 700-100 prajuritnya pun turut serta kembali ke Norwegia. Bersama-sama mereka melawan pasukan Knat Yang Agung. Tetapi pertempuran tidak berakhir dengan sesuai harapan, Raja Olaf terbunuh dan Hardrada terluka parah sehingga terpaksa melarikan diri. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia menunjukkan keterampilan bertarung yang sangat baik selama pertempuran. Snorri Sturlusen, penulis Islandia, menggambarkan Harald Hardrada secara fisik lebih besar dari pria lain dan lebih kuat. Penampilannya pasti mengejutkan bagi sebagian orang. Harald Hardrada memiliki rambut dan janggut tipis, dan kumis panjang, salah satu alisnya terletak agak lebih tinggi dari yang lain. Harald Hardrada dicatat memiliki tangan dan kaki yang besar dan tingginya bisa mencapai 5L, atau 1L setara dengan 45,72 cm. Viking Hardrada bergabung dengan Kivan Rus dan penjaga Farangia. Hardrada berhasil menyeberangi Baltik dengan orang-orang yang selamat dari pasukan Natyang Agung. Di Rusia, dia mengunjungi kerabat jauhnya Yaroslav I, Pangeran Agung Rus atau Yaroslav Sang Bijak. Pangeran Agung Rus telah membantu Raja Olaf setelah pemberontakan. Karena membutuhkan prajurit yang terampil, dia mempekerjakan Hardrada. Sang prajurit hebat itu pun menjadi kapten pasukan Pangeran Yaroslav dari Kivan Rus. Hardrada melakukan banyak pertempuran untuk Yaroslav Sang Bijak. Setelah menghabiskan beberapa tahun di pasukan Pangeran Yaroslav, Hardrada meninggalkan Kiev bersama para prajuritnya. Dari situ, ia melakukan perjalanan ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan penjaga Farangia yang mewakili resimen infanteri elit Kekaisaran Bizantium. Penjaga Farangia adalah bangsa Viking yang disewa yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di seluruh Kekaisaran. Mereka bertempur di Kreta, Italia, dan Asia kecil. Prajurit profesional ini sangat dihargai karena keberanian dan kesetiaannya. Selain itu, mereka memiliki keterampilan bertarung yang tinggi dan kemampuan menjalankan perintah secara efisien. Saat bergabung, ia menunjukkan prestasi luar biasa dan menjadi pemimpin penjaga Farangia. Sebagai komandan, dia bertempur di tempat-tempat yang jauh seperti Mediterania, Asia kecil, Sicilia, dan Tanah Suci. Dia adalah seorang pemimpin militer yang terkenal dan dihormati, tambah Iliot lagi. Setelah bergabung, Hardrada memiliki penghasilan yang cukup untuk menikahi Putri Yaroslav, Putri Elisaveta, atau Elisif. Menikah adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya karena ia terlalu miskin. Kaya akan pengalaman tempur dan harta, Hardrada kembali ke Skandinavia pada tahun 1046. Dia dengan hati-hati mempersiapkan kampanyenya untuk merebut kembali tahta Norwegia. Natyang Agung telah meninggal. Saat itu Magnus I menjadi Raja Norwegia. Hardrada mencapai kesepakatan untuk membagi kekuasaan Norwegia dengan Magnus I. Ketika Magnus I meninggal, Hardrada menjadi satu-satunya Raja Norwegia. Namun ia tidak puas dan ingin memimpin Denmark. Maka bersama prajuritnya, Hardrada menjara Denmark berulang kali. Meski kalah berulang kali, Raja Svein Estrisson tetap berkuasa di Denmark. Pada 1064, Hardrada dan Sang Raja mencapai kesepakatan damai. Mengetahui Denmark tidak bisa menjadi miliknya, prajurit Raja Hardrada mencari wilayah lain untuk ditaklukkan. Perhatian Hardrada mengarah ke Inggris. Setelah berhasil menang di pertempuran pertama di Inggris, Hardrada sempat terlena. Ia diserang di jembatan Stamford. Pertempuran itu menewaskan Raja sekaligus pejuang Viking yang paling hebat di masanya. Pertempuran di jembatan Stamford dan kematian Raja Hardrada Setelah kematian Edward Sang Penakluk, tahta Inggris diberikan kepada Harold Godwinson. Raja Hardrada bersekutu dengan Tostik Godwinson. Saudara laki-laki Harold Godwinson telah dicabut dari jabatan pendahulu Northumbria oleh Edward pada tahun 1065. Di awal pertempuran, Hardrada sempat menang. Namun saat menikmati kemenangan itu, Raja Harold, Raja Inggris Anglo-Sakson terakhir, menyerang Hardrada di jembatan Stamford, Hardrada dan Tostik tewas. Kematian Harold Hardrada disebabkan oleh panah yang mengenai lehernya. Peristiwa ini cukup ironis. Ia melakukan perjalanan ke negeri yang jauh dan bertempur dalam pertempuran paling mematikan. Namun beberapa hari di tanah asing sambil menikmati kemenangan, ia justru tewas mengenaskan. Dengan kematian Raja Hardrada, era Viking berakhir. Hardrada adalah seorang penguasa yang keras yang sering menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Namun pemerintahannya adalah salah satu masa perdamaian dan kemajuan bagi Norwegia. Dia memajukan agama Kristen di Norwegia dan membangun gereja serta mengirim uskup. Hardrada mengembangkan mata uang Norwegia dan koin yang layak. Kontaktnya dengan kekaisaran Bizantium dan Kyiv membantu Norwegia memperluas perdagangan internasionalnya. Raja Hardrada juga mendirikan ibu kota Oslo. Sebagian orang mungkin menganggapnya kejam. Namun harus diakui jika Harad Hardrada adalah salah satu raja Viking terbaik dan terhebat di masanya. Kematiannya menjadi akhir dari era Viking.